di mana eventnya itu login 7 hari dan disini kita mendapatkan 10 kali full ya dan sayangnya disini eventnya itu ada di tanggal 28 September dia halo semuanya selamat datang beli di selos gxp oke di edisi gabut aja kita akan intip-intip atau lihat-lihat dulu untuk update 2.1 yang akan datang tepatnya di tanggal 1 September atau satu hari lagi setelah ini ya oke tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya like jika kalian suka di klik aja jika kalian tidak suka dan share juga ke teman-teman kalian oke oke langsung aja kita ke pembahasannya oke kita mulai dari si Toma ini dimana Toma ini bakalan update di 2.2 kemungkinan besar bukan di 2.1 dimana untuk 2.1 ini cuma ada si Baal Kojo Sara juga si Kokomi dan dimana untuk keluaran pertama bandernya itu ada si Baal dan si Kojo Sara sedangkan Kokomi single banner ya dan disini nggak ada tanda-tanda dari si Toma dan anehnya gila aja sih ini Genshin Impact Baal belum keluar tapi udah keluarin like tentang si Toma ini oke kita next aja ke yang lainnya dimana disini ada satu event oke sorry kalau ada suara bising ya Nah disini ada satu event dimana eventnya itu login 7 hari dan disini kita mendapatkan 10 kali full ya dan sayangnya disini eventnya itu ada di tanggal 28 September di akhir-akhir 2.1 Aduh kampret gue sih nyangkanya ini di awal 2.1 gitu setelah kita update dan ternyata ini di akhir astaga Baal enggak tahu nyangkut enggak nih red of masalahnya oke next kita langsung dan ini dia untuk permohonannya ya atau istilahnya banner untuk ngegaca ya disini ada si Baal Kojo Sara yang link juga si di sukros Oke lumayan juga dimana siang link dan sukros gue enggak apa ya eh dikit lagi gitu loh konstelasinya dan untuk banner senjata gue jarang banget sih ngegacain sampai sekarang Oke kita next ke event selanjutnya dimana disini ada event sentuhan cahaya rembulan itu waktunya itu ada di tanggal 27 September ya sampai 11 Oktober Hah what ya oke server partisipasi rank Adventure level 28 ke atas ya dan disini juga ada event eh mana ya kunin iki nggak tahu nih event apaan dan tepatnya ini ini tanggal 2 September tanggal 2 September setelah update mungkin satu hari setelah update kita bakalan langsung mendapatkan event ini dan disini ada Primojem lagi biasa ada kartu name juga Oke syarat partisipasinya ada di level 30 ke atas Oke kita next aja langsung dan ini dia memancing ya kerajaan bulan disini ada jurannya kita akan mendapatkan pancing eksklusif disini juga ada Primojem jam waktunya itu ada di tanggal 10 September 2021 di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat Oke sampai tanggal 20 nanti oke oke kan ini dia rahasia spekter gue nggak tahu ini apaan event apaan dimulainya itu ada di tanggal 19 September dan hadiahnya itu juga di tanggal 19 September sampai tanggal 26 September Oke kita next aja langsung ke event selanjutnya Iya kita mulai masuk ke quiznya dimana disini quiznya Kokomi sang maha hadir di dunia fana quiz Archon waktunya itu dimana Hai ini permanennya waktunya ya Oh ya ini permanennya dari tamnilnya lumayan keren sih ini si Kokomi sama si Baal ya Oke dan ini dia untuk quiz lagi Hai sama permanen ini tentang si Baal nya ya Hai Oke kita next aja langsung ke yang lainnya Oke nah ini dia dua pulau yang terbuka dimana yang di atas itu pulau dari si Baal menurut gua kayaknya dan dibawah itu pulau dari si Kokomi ini pulau dua pulau yang terbuka untuk update 2.2 titik 2.1 dan satu sisa lagi pulau nanti 2.2 kemungkinan besar sih tapi nggak tahu juga lah gua nggak ahli Oke ini dia karakter uji coba yang kemungkinan besar gue dominan ke si Baal kalau buat si Kojo Sara entah ya gue nggak terlalu tertarik sebenarnya dan ini top ah Oke gue nggak mikirin yang ini bodo amat riset top-up perdana Oke jadi kalian bisa mendapatkan dua kali lipat dari top-up perdana kalian misalnya kalian mendapat top-up 60 kalian bakalan dapat 60 lagi kayak gitu Oke ini standar BP masih standar sama aja dan ini dia untuk aloi ya krayo dan kemungkinan PS5 dan PS4 luangkah yang dapat atau kita mobile PC juga dapat komen dibawah yang lebih tahu gua nggak tahu ini apa kita benar-benar dapat semua atau enggak sih ya Hai I don't know ya ini event login ya yang pertama gue jelasin kita udah balik lagi ternyata Oke ini permohonannya untuk tanggal 1 nanti ada si Baal Kojo Sara Sukros dan si Xiangling yes gua red off dan nggak tahu bisa dapat atau enggak ini dia untuk permohonan senjata Hai gue nggak pernah ngegacain senjata dari update pertama sampai sekarang nggak pernah entah kenapa gue lebih tertarik ke karakter daripada ke senjata ditambah lagi untuk sistem baru dari senjatanya kayak mengapa ya menguntungkan dari pihak Mihoyo nya sendiri sih menurut gua pribadi jadi ee rata-rata player itu mendapatkan senjata yang tidak diinginkan dan ketiganya itu baru dapat emang seperti itu kan sistemnya enggak apa ya jarang banget dari satu kali full langsung dapat kayak gitu kan atau sesuai PT lah gitu maksudnya maksud gua itu loh oke di sini untuk waktu update ya Nah untuk MT nya sendiri dimulai itu pada tanggal 1 bulan sembilan ya dari jam 6 sampai lima jam 6-6 sampai jam sepuluan lah kita kira-kira Nah di sini kita akan intip-intip dulu lihat-lihat dulu untuk senjata barunya gitu ini senjata si Baal ya khususnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Oke disini energi recharge ya mendapatkan bonus attack sebesar 28% dari jumlah energi recharge di atas angka 100% oke maksimum dapat meningkatkan 80% attack dengan cara ini melancarkan elemental burst akan meningkatkan 30% energi recharge selama 12 detik wow sih dimana untuk Baal kita sendiri memerlukan energi recharge ya dia spesialis energi recharge sih Oke good yuk kita next ke senjata yang lain nah ini dia ini yang gua incer senjata bintang 4 lebih dari cukup sama energi recharge ya untuk base attack nya 510 meningkatkan 6% di make elemental burst dan 6% critical rate elemental burst ini lumayan OP juga untuk senjata bintang 4 kalian wajib punya kalau enggak punya senjata utama dari si Baal yang tadi loh karena senjata ini juga udah lebih dari cukup untuk si Baal itu sendiri jadi ya wajib banget kalian punyain ini senjata Hai apa bisa di R5 nggak tahu juga sih ya dan ini dia untuk senjata klaimor ikan gue kira ini hanya mem aja dan ternyata beneran ada loh oke disini attack ya meningkatkan 12% di make elemental burst saat elemental burst mengenai musuh ada 100% kemungkinan memanggil ikan ikan tuna untuk penyerang musuh dan mengakibatkan di make area sebesar 100% attack Wow gila sih kalau si apa ya seibaratkan di look ultimate nih langsung jadi ikan tuna panggang astaga ini kerennya Oke disini ada si bau bau nya si Aloy dan disini berlaku khusus untuk pemain PlayStation Network PS setelah mengakibatkan cryo damage pada musuh meningkatkan 10% di make normal di make normal atau charge attack selama 6 detik ini lumayan GG juga buat kalian pengguna PlayStation PS beruntung sekali kalian punya dapat gratis lagi ke gratisan mulu ya nggak ada lagi ya ini Aloy 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 dan selesai nggak ada lagi Oke mungkin sampai disini aja untuk video kali ini see you next bye-bye di next video gua selos dan baik don't forget subscribe like and share thank you bye 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 bye